Hai ada sinyal balik ya seperti itu Hai peti pengisian program dan merubah program dari UHF ke PHF berhasil oke hai 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 silahir rohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel nyabah peran semoga rekan-rekan sobat youtuber dimanapun berada ada dalam kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk kali ini saya akan coba membuat video cara program HT eh baufeng 888s jadi 888s seperti ini ini Hai radionya band UHF band UHF akan kita rubah atau kita modif menjadi band VHF ya dengan bantuan kabel data yang sudah pernah kita buat linknya ada di deskripsi cara membuat kabel data HT baufeng seperti ini eh eh dan dengan bantuan sebuah aplikasi juga itu aplikasi 888s yang bisa rekan-rekan download di Google ya ada banyak cari Oke pertama-tama yang harus kita lakukan adalah download dulu programnya kita download kebetulan ini udah saya download Hai ke sini terbuka terbuka setelah terbuka kita lihat di sini ada pilihan nah di sini ada pilihan di ini UHF ya kita rubah dulu ini menjadi PHF kita pilih yang ini yang 136-174 MHz ya oke oke lanjut pasang dulu kabel data kabel datanya kita buka sini besar kecil setelah itu kita sambungkan modulnya ke pot Hai nyalakan radionya setelah itu kita kembali ke programnya di sini kita pilih file pilih file ada program ada setting ya kita pilih program di sini ada pilihan read dan write kita pilih read from radio tapi ini ada pilihan oke nah dia membaca radio ya program yang berada di radio sudah terbaca di PC ya di komputer terlihat di sini ada Rx frekuensi ada ctcs dcs Hai atau bisa disebut Hai tun ada ctcs dcs untuk tx scan add di sini WN wide and narrow ada tx power di silu scramble oke ini ada frekuensi frekuensinya disini kebetulan ini udah saya rubah ke PHF ya nih udah saya rubah ke PHF sekarang kita akan coba untuk buat aja Oke kita coba isi program masuk akan masukkan untuk Rx nya saya akan lakukan 1 1 1 60 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 memakai duplex atau tune jadi ininya diopkan saja ctcs nya scan add no ininya narrow wide no kita pilih narrow take power kita pilih high basilic no scramble no oke sudah selesai kita isikan kita lanjut klik program disini ada write to radio ya oke setelah selesai kita program lanjut klik program disini disini ada pilihan write to radio oke data lagi mengirim ke radio ht oke setelah itu coba radio kita matikan oke kita cek apakah RPU sudah berjalan atau sudah masuk ini tadi di program nomor 1 Ternyata sudah masuk ternyata sudah masuk sudah masuk program RPU kita lanjut masukin program yang lain oke kita coba ya ada sinyal balik ya seperti itu seperti pengisian program program dan merubah program dari UHF ke PHF berhasil oke oke mungkin segitu aja video cara merubah band pada radio dan cara setting atau mengisi program pada radio Bopeng 888S semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe play comment and share dan tonton video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati